Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini kita kembali lagi akan meliput Kita akan melihat dan mereview Modifikasi dari customer-customer HSR Wheel Saat ini gue lagi ada di Kerawang So, ini adalah customer dari Alpa Racing di Kerawang Langsung aja kita lihat mobilnya apa Lah, udah kelihatan ya di belakang mobilnya ada ya Ini mobilnya ada Honda Jazz warna kuning Spek-spek modifikasinya apa aja Langsung kita ngobrol-ngobrol sama honornya Ini dia, Om Adi apa kabar? Alhamdulillah baik Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Om Adi, boleh perkenalan diri dulu Om Perkenalkan, nama saya Adi Padli Saya dari Kerawang Asli Kerawang ya berarti? Asli Kerawang, saya di asli yang klock Berarti sering goyang dong? Wah, sering banget goyang Goyang Kerawang Goyang Kerawang Oke, bro, lo boleh dong ceritain mobil lo apa? Terus, kenapa lo pilih mobil ini? Gue pilih Ini kan Jazz GK5 tahun 2020 Oke Kenapa, kenapa lo pilih? Jazz GK ini, kenapa lo pilih mobil ini untuk daily driver lo? Karena Jazz GK5 itu Dia Apa ya? Speknya buat anak muda banget sih Kelihatan banget buat anak mudanya Iya, kelihatan banget anak muda Terus dari segi bodinya Kalau mau di modip apapun dia tetap cakep sih Mau dibikin apapun juga enak dilihat ya? Ya, apapun juga enak dilihatnya gitu Apalagi sekarang udah pakai AS Airwheel Paling bisa emang Paling ganteng sih Oke, berarti kita langsung aja deh Coba deh Ini mobil lo nih apa aja nih udah di modifikasi nih? Coba deh Terutama pelak sih Pertama, yang pasti pelak udah ganti Iya, pelak Terus apa lagi? Terus body kit mungkin ya Body kitnya ini diganti apa ditambah? Ditambah aja sih plug and point Di add on ya berarti ya? Oh, add on Oke, terus apa lagi? Terus ini nih Kayak wear pink Oh, ini aslinya bukan warna kuning berarti? Aslinya bukan warna kuning Ini berarti wear pink ya? Iya, wear pinkan Aslinya itu putih Aslinya warna putih? Iya, putih Oke Di wear pink jadi warna kuning Awalnya sih gak kuning sih Awalnya? Pengennya Ijo Tosca Ijo Tosca? Iya Tapi jadinya begini? Iya, jadinya begini Tapi oke kok, maksudnya Warnanya mobil aja jadi cerah Dilihat di jalan pun jadi mencolok banget Iya, pasti sih Bahan perhatian orang Iya Yang penting itu jadi bahan perhatian Jangan jadi bahan ini Apa namanya? Bahan omongan Bahan omongan Oke, terus apalagi yang udah dimodif nih? Kayaknya udah banyak juga Dari perlampu-lampuan gimana? Udah ada yang di custom atau belum? Oh, kalau lampu sih masih standar ya Lampu masih standar Cuma dikasih sticker doang sih Sticker apanya nih? Bluebreed Hybrid Oh, jadi gak yang seputih itu ya? Gak seputih itu Gak sebening itu Oke, jadi dibikin kayak agak-agak dark-dark gitu Iya Oke Ini ya karbon ala-ala sticker doang sih Oh, ini karbon sticker It's okay lah Atasnya juga sticker doang ya? Iya, sticker doang semua Mainannya sticker sih Eh, gak apa-apa lah Maksudnya kan Kalau misalnya emang dari Namanya juga lagi belajar gitu kan? Iya, lagi belajar Gak apa-apa budgetnya seminimungkin Tapi hasilnya bisa maksimal kan? Iya Oke, terus bagian mesin gimana? Apa yang sudah dirubah? Sedikit sih Kalau mesin paling cuman oven filter doang sih Open filter aja? Open filter aja Sama remap paling Sama di remap aja? Iya Oke, kenapa tuh juga kayaknya udah diganti ya? Udah full system sih Full system ya? Mantap juga nih Kayaknya nih Soalnya bunyinya tadi enak Boom 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 Kaget Kaget Interiornya nih Interiornya apa aja yang sudah dirubah nih? Head unitnya kah? Steernya, jok segala macem? Head unit masih standar Paling jok kayak gitu Di retrim Pake MBT Joknya masih jok standar lah tapi Iya, joknya masih standar Cuman di retrim lagi Pake warnanya Oke Dan Paling audio Saya pake subwoofer doang sih Subwoofer kolong ya? Spir kolong Enggak Apa yang di belakang? Di belakang Oh yang penting jedak-jeduknya berhasil ya? Dakduk, 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 dakduk gitu ya? Enggak, enggak perlu yang Kalau steer dan lain-lainnya masih aman? Masih standar semua? Oh masih Masih standar sih Paling tambahan takometer Ya, segala macem lah Untuk ini ya, apa namanya mempercantik Karena ini kalau gue liat kan Lo memodifikasi jiz ini Kayaknya awalnya kok Ngejarnya ke street racing ya? Iya Saya ngejarnya street racing Terus yang kedua itu Ngejarnya stand sih Cuma ya saya nyari pelaknya yang stand agak susah gitu kan Looknya kurang pas Jadi ya saya rencanain ya street racing aja dulu Kenapa milihnya street racing? Karena jiz itu kebanyakan Orang-orang modifannya street racing sih Aranya street racing ya kebanyakan ya? Placing look Jadi ngejarnya tuh Bukan kenyamanan ya Yang penting looknya aja Tapi looknya dulu aja ya? Ya enggak apa-apa lah Itu karena banyak lagi ya Karena memodifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Jadi ya, enggak usah terpatok pada orang Selama lo seneng Dan tidak keluar dari norma-norma yang ada Yaudah gue head aja Jalanin aja Oke, lo ganti pelaknya dimana? Alva Racing Boleh gak kasih pengalaman cerita lo Waktu lo ganti pelak pertama kali ke Alva Racing gimana? Waktu pertama ganti pelak Saya liatnya di IG sih Oke Di IG liat-liat Wah ada ASR gitu kan Karena masih baru kan Besoknya lah saya langsung datang tuh Nanya-nanya Langsung tuh Daripada panjang lebar Nanya lebih baik di pitting dulu Berarti dicobain dulu Dicobain dulu sama bannya Enaknya ASR tuh gitu Datang Gak usah liat-liat Langsung pasangin Jadi gak usah ngebayang-bayangin lagi ya? Gak usah ngebayangin lagi Langsung tempel di mobil Langsung gak terlihatan Tempel aja mobil langsung Empat-empatnya tuh Oke Saya pilih Ternyata cocoknya yang ini Ya udah Langsung lah dipasang Yang ini Nah menurut Bro Adi Gimana para layanan Temen-temen yang di Alfa Racing Kerawang? Wah baik banget sih Ramah Terus Sopan juga gitu Terhadap customer tuh Welcome aja gitu Mau jadi Mau gak Beli pelek Yang penting fitting aja dulu gitu ya? Ya penting fitting aja dulu gitu Yes 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 Oke Ada saran gak Buat HSR wheel Atau untuk Alfa Racing Kerawang? Saran sih Paling ring 16 Lebih diperbanyak lagi sih Modelnya ya? Modelnya Karena Baru sedikit sih Kalau di Alfa Racing ya Oke Modelnya Terus yang Kebanyakan sih harusnya Model celong-celong kayak gitu ya Oh mau diperbanyak ya Model celongnya berarti Oke siap Nanti kita sampaikan ke manajemen Siap Sarannya nih Buat di Kerawang nih Kerawang juga Modifikasinya lagi naik nih Jadi coba dong Kasih Model-model velg yang Agak-agak ekstrim gitu ya Celong-celong gitu ya Dia kan alirannya Kebanyakan sih di Kerawang gitu Oh di Kerawang Kebanyakan seperti itu Iya Cuma ada velgnya celong Semuas Oke deh Bro Adi Sekali lagi terima kasih banyak Udah pake HSR wheel Amin Mudah-mudahan nanti Kalau misalnya bosen Langsung ganti aja Tuker tambah Insya Allah Baru rencana mau ganti lagi Udah mau ganti lagi Padahal baru 2 bulan ya Iya baru 2 minggu Oh 2 minggu Iya 2 minggu Baru 2 minggu Udah mau ganti lagi Gimana nih konsepnya nih Ketahu nih Lagi nyari yang celong Yaudah Gak apa-apa Mudah-mudahan nanti dapet Spek velg Dan model velg Yang cocok Yang sesuai Untuk mobil kesayangannya Oke Bro Adi Saya lagi terima kasih banyak Itu deh boy Mobilnya Bro Adi dari Kerawang Kira-kira besok kita kemana Kita akan Terus meliput Kita akan terus melihat Modifikasi-modifikasi Dari customer-customer kita Dari situ Kita bisa menentukan Kelas otomotif di Indonesia Sudah seluas apa Sebagus apa Dan Ingat Modifikasi itu tergantung Selera dan kebutuhan Jadi Minta saran dari temen Boleh Minta saran dari Saudara Boleh Minta pendapat Segala macam Boleh Tapi yang pasti Selama kalian suka Dan tidak keluar dari norma-norma Go ahead Lakuin aja Gue Aldirais undur diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Terima kasih telah menonton